Pak Johan, saya kata marah bagaimana misalnya menghasil mediasi di dalam? Oke, jadi hari ini agendanya mediasi karena permintaan dari pihak penggugat karena 3 minggu dari 3 minggu lalu akan menghadirkan penggugatnya, prinsipalnya mereka. Cuman hari ini prinsipalnya gak hadir juga. Jadi agenda selanjutnya adalah untuk diajukan, masing-masing mengajukan protokol perdamaian yang dihubungkan oleh hakim mediator. Jadi mereka sebagai penggugat akan meminta apa sih yang dilakukan di dalam mediasi. Dan kami juga akan mengajukan protokol apa yang akan kami minta seperti apa. Kecewa gak sih, kata marah? Kecewa gak sih, masukkan dengan kakak sendiri juga. Kecewa gak sih, masih dua kali kan mediasi tidak bertemu langsung. Ya, saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilangkan kali ini kakak saya yang menuntut, saya 34 m, dateng, dia tidak dateng. Kemarin pun saya kesini, dia tidak dateng. Sangat kecewa ya, karena 34 m itu bukan main-main. Saya seperti merasa dipermainkan. Saya pulang balik dari Bali, dari anak saya, pekerjaan saya. Sementara, dua kali tidak hadir. Padahal kemarin dibilang bahwa hari ini akan hadir. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya taat. Mestinya kalau memang beliau adalah warga negara Indonesia, beliau juga taat dengan hukum yang berlaku di negara-negara kita ini. Sebagai adik, saya merasa sangat dipermainkan. Saya sangat kecewa. Katamara, tapi ada komunikasi gak sih di luarannya masuk dengan kakak langsung? Atau tidak? Seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini? Kecewa lah, kecewa. Kamu kan mengganggu psikologi siri Katamara juga gak sih? Kamu kan ada jadangan taksi. Sangat, sangat mengganggu. Sangat mengganggu psikolog saya. Keadaan mental saya. Karena saya meninggalkan anak kecil saya. Saya ini ibu. Singa mother. Saya ini punya kerja, warung. Saya berusaha dari nol. Tidak ada perasaan sama sekali dari kakak saya. Menggugat orang. Datang pun tidak. Dengan berbagai alasan. Bukan hanya seperti begitu. Tapi kan secara finansial juga saya. Bulat-balik tiket ini berapa. Astagfirullah. Kencokan yang memungkinkan alasan gak hadir, kenapa tuh, Bang? Konon kabarnya karena sakit dan segala macam. Cuman kemarinnya sudah. Itu sudah, bomnya tiga minggu diminta waktu ya. Kita hadir. Yang minta tiga minggu itu bukan kami. Mereka yang meminta tiga minggu. Dan sekarang tidak hadir lagi. Tidak ada komunikasi sama sekali antara kami dengan mereka ya. Langkah selanjutnya mungkin dari pihak? Ya langkah selanjutnya kita tunggu proposal dari mereka. Proposal perdamaian dari mereka tanggal 29 bulan ini. Seperti apa, nanti kita lihat. Mereka akan diputuskan seperti apa oleh hakim mediator. Akan diarahkan seperti apa. Mbak Jir, berarti aktif hari ini mediasi gagal atau seperti apa sih? Mediasi hari ini ya bukan gagal. Mediasi hari ini tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peradilan. Karena tidak hadirnya penghubat. Kata Mara, mungkin sepuluh tiga minggu lalu kan pihak lawan ngomong kalau misalnya mau damai diminta tercaput laporan di Jawa Barat. Anggapannya seperti apa mungkin? Mau damai cabut laporan di Jawa Barat itu dua kotak yang terpisah. Dua kotak yang terpisah. Buat kami, urusan Jawa Barat itu ada urusan yang lain. Sepuluh hari yang lalu kami baru mendapatkan laporan keuangan. Laporan keuangan kami dapatkan, baru kami dapatkan sekian belas tahun laporan keuangan berdasarkan arahan dari penyidik di Kota Jawa Barat. Setelah kami buka, contoh. Gaji dari tahun ke tahun baik, tapi bayar pajak gajinya, PPH 21-nya, makin lama makin kurang. Bahkan ada di tahun-tahun tertentu tidak ada bayar pajak sama sekali atas pembayaran gaji. Itu yang dicatatkan. Kita baca apa yang dicatatkan. Jadi sekali lagi, kalau mau berdamai, ya jual hotel, ya kita selesaikan semua. Tidak ada masalah untuk harus menyelesaikan sekolah. Tersoalan hukum semua, tidak ada masalah. Jual hotel secepat-cepatnya selesai biar ini masalah tidak diwariskan kepada anak-anaknya tamara. Tadi pagi baru kami diskusi dengan tamara, bahwa ini kalau tidak diselesaikan maka anak-anak tamara punya hutang-hutang atas masalah ini yang tidak akan pernah terselesaikan. Kita tidak tahu hutang apa. Hutang hotel yang tidak pernah selesai. Tamara saja bisa ditagikan, tiba-tiba hutang urusan Rp. 800 juta, urusan Rp. 100 ribu menjadi Rp. 34 miliar, ini tamara masih hidup. Kalau tamara itu tidak ada, kan kita lahir duluan, hitungan-hitungan matematikannya kita tidak ada duluan dari anak-anak kita. Kalau besok tiba-tiba anak-anak kita dapat hutang lagi Rp. 50 miliar, Rp. 60 miliar yang mereka tidak tahu, itu hutang apa. Tamara masih bisa menjawab. Kalau anak-anaknya mereka bisa menjawab apa-apa. Kenzo, anak paling kecil, mungkin Rasha, anak paling cua yang tamara, tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba harus ditagikan hutang yang begitu besar, yang menuruti puter-puterannya sepertinya benar, sepertinya benar. Bayangkan hutang Rp. 1,6 miliar rumah sakit Bapak tahun 2001 itu 21 tahun yang lalu. Bisa ditagikan Rp. 34 miliar kan amazing. Itu yang harus kita sekarang, bukan masalah laporan di polisi, bukan masalah dibugat, tapi masalahnya adalah bagaimana ini harus selesai, hotel dijual biar tidak ada lagi permasalahan ini ke depan. Sampai ditagikan Rp. 3,5 miliar rumah sakit Bapak tahun 2001 itu adalah bagaimana ini harus menjawab. Oh enggak, buat kami ya silahkan saja, makanya nanti di tanggal 29 akan diajukan proposal perdamaian. Proposal perdamaian itulah jadi perpijakan kita, kalau kita mau, kalau cocok sama semua pihak, cocok sama kami. Katamara kembali juga langsung ke, apa namanya, pilanya sampai pilanya diganti nama, dikamu itu cukup apa? Iya, nama, pilanya ya, namanya adalah Hotel Bukit Indah Puncak, Hotel Bukit Indah Puncak itu ditirikan oleh Almarhum Bapak saya, yang Bapak saya, Pak Sedik, yang beli susi, tahun 1973. Dan hotel itu adalah namanya Hotel Bukit Indah Puncak. Ternyata ketika saya Google, dan di Google Map juga, Google Search dan Google Map, diganti oleh pihak manajemen menjadi Hotel Bukit Indah Puncak. Sama saja diganti-ganti. Ada kecewaan tadi. Kenapa? Ada kecewaan. Bukannya kecewa lagi. Sampai kemarin jauh-jauh ke sana, apa sih kan mungkin yang dilihat dari sana sampai ke kamar sendiri, effort gitu untuk Bukit Indah Puncak sendiri untuk melihat Hotel Bukit Indah Puncak. Sedih ya, karena apa yang saya perjuangkan sekarang ini adalah memperjuangkan warisan amanah mendiang Almarhum ayah saya, yang sudah 21 tahun tidak terlaksana. Dan saya sudah bilang berkali-kali, warisan itu harus dibagi. Bukan dibiangin seperti ini, terus menerus dengan segala macam alasan. Dan yang ahli waris itu bukan hanya saya saja, tapi banyak ada anak-anak dari mendiang kakak saya. Ahli waris itu penting. Tidak bisa merasa bahwa hotel itu, oh, kita yang punya. Tidak bisa. Tidak bisa. Warisan belum cepat juga, disesuai dengan amanah. Surat khasiat yang syah, yang dicap oleh konsulat hukum, konsulat di Korea Australia. Berapa kesempatan juga? Katanya, apa teman-teman juga dibuat gambian hutang, kata Mara? Baru? Suratnya dibuat gambian hutang. Surat di hotel itu buat jadinya hutang? Ya, selain saya dituntut 34 miliar oleh abang saya sendiri, saya di mereka, dia juga minta untuk mencinta warisan saya. Di dalam gugatan perdata ini dimasukkan bahwa untuk gugatan ini untuk dimuangkan cita atas saham milik Kamara. Gara-gara yang bayaran, ya uang pengobatan harus seperti itu amat sih. Paling kaya itu relatif, paling kaya karena punya saham hotel. Pada saat itu Teresa Blazenski juga punya saham hotel yang sama 20% dengan Tamara. Pada saat itu juga yang Jurek Blazenski juga, Jurek Blazenski yang sudah meninggal juga. Punya saham yang 20% juga. Dari mana patokan kaya? Kan gak ada LKKPN-nya ya. Jadi gak ada. Tapi itu dulu gak ada, kan gak ada sepertas Bang? Karena Mara melihat tanda-tanda itu. Ya, di dalam, ya itu surat pernyataannya. Kita ulangi lagi ya. Surat pernyataan yang dibuat dalam kondisi sangat terdekat. Lalu 40 hari, bapaknya meninggal disuruh tanda tangan. Yang namanya anak perempuan paling kecil ya. TN aja kan gitu. Kenapa gak ditanya? Dia juga gak ngerti hukum. Kenapa gak diminta ditagi kepada saudara-saudara yang lain gitu. Kalau patokannya saham 20%. Kalau patokannya Pamara, kemarin juga dibilang. Pamara satu kali syuting satu miliar. Kemohon, itu 2001. Dari mana satu miliar itu sama dengan berapa saat ini? Bisa 10 miliar kemarin kalau 2001. Dolar berapa di zaman ini? Kemohon, gak begitu itu ceritanya. Atau ada berbagai kesempatan. Kemarin itu sambil juga posting foto orang tua. Kangen kan atau seperti apa sih? Kangen sekali ya. Kangen sekali. Dan biar bagaimanapun, Saya tetap akan berjuang agar amanah warisan ayah saya, yang ayah saya itu terlaksana. Saya sebagai anak selalu merasa, kita harus berterima kasih kepada orang tua kita. Orang tua kita telah berjudi kita, menyokalapkan kita. Dan cinta kita terhadap orang tua itu bukan pada saat ya masih ada, beliau masih ada di dunia. Tapi sudah tidak ada pun, kita hargai apa yang beliau inginkan yang dikulis di surat wasiat. Kamu lihat di Ramadhan, Ramadhan, akan di sini atau di balik? Ramadhan, saya mungkin akan di balik. Tapi nanti kelebaran saya pasti ke sini. Saya sebenarnya kemarin berharap sebelum bulan Ramadhan ini sudah selesai dengan hadirnya saya di sini. Kakak saya juga hadir, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi saya sangat kecewa dengan pelakuan kakak saya terhadap saya. Ada yang ingin disampaikan. Ya tadi sih surat wasiat saya sangat kecewa. Apa itu berasal dengan istrinya? Dalam matahari berjuang untuk dikealung, seperti apa sih kata-kata itu? Ya, dibilang sangat berat ya, karena dalam hati kata perjuangan saya itu juga untuk mempersuapkan hak-hak para asli waris yang lain. Dan bukan hanya saya ada, ada pengonakan saya, terus hidup saya yang tiba-tiba tidak dapat sama sekali. Dan kemudian juga saya kesini bulak-balik gitu. Itu kan membutuhkan uang juga, tiket, uang pergi. Kemudian juga saya harus menitipkan usaha saya, dan saya juga harus menitipkan anak saya juga. dan itu juga sesuatu yang gampang gitu. Makanya betapa kecewanya hati saya, karena mereka sudah jelas-jelas bilang bahwa kakak saya akan hadir hari ini. Saya sudah, oh Alhamdulillah kita bisa damai, tapi ternyata lagi-lagi seperti ini. Terima kasih telah menonton!